Guys, pada video unboxing kali ini, gue akan unboxing DieCache dengan model yang sama yaitu Nissan GTR R34 atau mobil Godzilla R34 dengan 3 merek dari Tomica Premium, dari Mini GT, dan dari Inno 64 kira-kira mana yang terbaik? mana yang paling bagus? langsung saja kita unboxing satu persatu yang pertama adalah Nissan Skyland GTR V-Spec Tuner atau R34 dari Tomica Premium nah, ini mobilnya juga bagus ini ya, nomor 11 ini sudah mulai langka dan mulai banyak dicari dan mulai digoreng tapi sayangnya skalanya 1 banding 62 coy yup, seperti ini nah, seperti apa DieCache-nya? kita buka langsung ya DieCache-nya wih, set eh, 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 eh eh, 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 eh sudah pernah gue unboxing, guys, di video unboxing Tomica Premium Nissan Skyline GTR R34 V-Spec Tuner dan sudah lama banget gue unboxing ini di playlist gue review Tomica, silahkan kalian cari seperti apa lengkapnya nah, ini DieCast-nya seperti ini coy keren banget kalau bisa dilihat nih, lampunya sudah menggunakan plastik Mica Cakep banget Detailnya juga bagus Dan ini salah satu kelebihan dari Tomika Detailnya bagus Dan harganya gak terlalu mahal Seperti ini detail belakangnya Masih pake cetetan Sementara untuk pintu-pintunya ternyata bisa dibuka Wow cakep Interiornya didetail dengan sangat rapi Seperti itu teman-teman Guys Cakep banget guys Bisa dibuka pintunya Ini gak mengecewakan Nah kalau kalian suka dengan die case model toys Atau bisa dimainin Seperti ini Atau bisa dicoba di track orange Kalian bisa beli die case ini ya Dari merek Tomika Ini keren sekali Oke Langsung kita unboxing satu lagi Dari merek lain Ini ada Ini dulu apa ini dulu ya 1 2 2 1 1 2 Ini dulu nomor 2 Kita unboxing yang ini Inno 64 Nissan Skyline GTR R34 Ini semua air tune Ya kalau tadi V-spec tuner Kalau ini air tune Nah seperti apa die case nya Nah kita lepasin packaging nya Langsung kita buka Oke Masih nempel di Tetakannya Obeng obeng Mana obeng Aha Aku adalah obeng Ayo buka saja Oke Ayo buka Pelan pelan Oke Kita lepaskan saja Langsung dari tetakannya Ini juga menurut gue oke banget coy Jadi kalau kalian suka dengan detail yang sangat bagus Dan mirip dengan mobil aslinya Atau 100% mirip Ini bisa kalian koleksi Wow Seriusan nih Serius dong Masa bohong Nah kita lihat detail nya sekarang Cakep banget Wih dih Meskipun gak ada pintu yang bisa dibuka Tapi detail-detail nya mirip seperti mobil asli Kalau di foto Kalian gak akan kecewa Dan ini bisa rolling banyak coy Meskipun rolling nya cuma dikit ya Satunya ini keganjel ya Seperti itu ya Jadi memang nyangkut teman-teman Ini yang versi dari merek Inno 64 Nissan GTR R34 Air Dune Yang benar-benar sangat cakep Selanjutnya kita masih punya Satu lagi Ini adalah Mini GT terbaru Mini GT yang baru saja masuk di Indonesia Dan juga merupakan false casting dari Mini GT Mini GT akhirnya mengeluarkan Castingan Atau model Berbentuk Nissan Skyline GTR R34 Yang pertamanya warna biru ini Ini adalah Mini GT Nissan Skyline GTR R34 Bayside Blue warnanya ya Mungkin kalian sudah pernah lihat Review nya seperti apa di channel-channel lain Tapi gue yakin mereka gak akan review Dengan dibandingin kayak gue ya Oke Nah ini dia Wih Apakah kita akan dapat sesuatu yang menarik Atau defek ya Ya cenderung ini agak dagig tuh Kalau kita buka Dikex Mini GT ya Oke Kita sobek saja plastiknya Dari samping sini Seperti itu ya Ya Yap Satu lagi Nah ini disini All right Lepas plastiknya Langsung saja Kita buka Sudah kita robek saja ya Kita Robek Selaputnya Plastiknya maksudnya ya Kita lihat isinya Seperti apa Eh Nyangkut cuy Don't forget to subscribe This channel of Writhe and Go The best diecast content creator Trust me Nah Ini Wih Ini Ini Cakep sekali Coy Nice banget Wih Bisa kalian lihat dengan jelas Ya Wih 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 Ini benar-benar cakep sekali Detailnya Sangat-sangat menawan Wih Bisa kelihatan teman-teman Ini benar-benar ganteng sekali Warna birunya Benar-benar sejuk di mata Tidak membuat mata sakit Ya Minis-minis langsung Terobati ya Gue yakin kalian sering menis Karena lihat diecast fantasy ya Karena gak dapet hot item Digantungan mungkin ya Nah kali ini kita akan Unboxing sesuatu yang Tidak digoreng-goreng Aman Nah ini adalah Nissan GTR R34 Dari Mini GT ya Versi Mini GT Bikin seperti ini First castingnya Kalau dibandingin dengan yang lain Kira-kira Apa kelebihan Dan apa kekurangannya Kita zoom Lebih dekat Detail-detailnya Sangat bagus sekali ya Dari samping Lihat nih Velgnya Sudah menggunakan warna krom ya Gak hitam mulu ya Yang membosankan Dan bikin Kita jenuh Karena velg Mini GT Selalu warna hitam ya Nah ini untuk bannya sendiri Sudah ditekstur Dengan rapi ya Ada tekstur garis-garis Mirban asli Dan ini terbuat dari karet coy Ya Kalian bisa Melihat ya Ngerasain ya Ini terbuat dari karet Lalu untuk bannya sendiri Bisa rolling ya Lancar ya Wah ini pasti bakal digoreng Wah gawat nih Awas harga naik ya Ini bisa jadi inceran Para kolektor Karena apa Ya kolektor Indonesia itu Sukanya die case Nissan GTR R34 coy Kalau gak gitu Dartsun Wagon 510 Yaitu adalah Rahasia umum ya Detail handle Dan detail garis pintunya Sudah didetail Dengan sangat rapi Dan juga untuk spionnya Apakah terbuat dari karet Ya Tentu saja terbuat dari karet Dan ini didetail dengan rapi Meskipun gak ada Namanya reflektor ya Ya gak masalah ya Yang penting Rapi gitu aja ya Untuk setirnya Setir kanan ya Apakah boxnya Bilang setir kanan ya Ya Setir kanan ya Nah ini di boxnya Ada tersan Nissan Dan kalian GTR R34 V Spec 2 Bayside Blue Ya Gak disebutin RHD nya ya Setir kanannya ya Dan ini ada lisensi Dari Nissan ya Nissan Motor Corporation Limited Dan ada Hologram TSM Model Bagus sih Bagus ya Well Nah sekarang kita balik lagi Ke die case nya Ya Nah meskipun ini die case Atau mainan mobil-mobilan Tapi merk ini juga Sudah dapat lisensi resmi Ini ada Nissan ya Wow 100% mirip Dengan aslinya cuy Mirip banget Apa spesialnya Spesialnya die case ini Bisa rolling Dan detailnya Sangat bagus ya Kita lihat disini Lampu belakangnya Sudah pakai plastik Mika Warnanya merah cuy Ya Ini plastik Mika ya Bukan Cet-cetan Dan disini ada Tersan Skyline Ya Hampir saja gak kelihatan ya Tulisannya Tapi tercetak disini ya Di bagian bodinya Ada logo Nissan Dan ini ada bagasinya Lampu bagasi disini Belakang warna merah Dicet Sementara untuk lampu belakangnya Terbuat dari plastik Mika Warna merah Seperti ini Disini ada lusen Skyline GTR Di plat nomornya Dan ada warna putih Dan merah seperti ini Dan ini kenal bodnya Warna silver Seperti ini Atau chrome Ya Di bagian kiri ya Seperti itu teman-teman Kayaknya standar Seperti ini Karena ini ya V-Spec 2 ya Dia juga sama kayak Tomika ya V-Spec 2 juga ya Nah Ini untuk bagian belakangnya Anda lekukan bagian Bodi belakang ya Lakukan di over fender belakang Seperti ini Dibentuk presisi Seperti mobil asli ya Di bagian kanan Seperti ini Ada tempat pengisian ban bakar ya Nah untuk bagian Detail handle Pintu dan garis pintu Jelas Sama kayak di sebelah kanan Juga sama ya Dan kita bisa lihat Ada setir kanan ya Disini Oke Dan interiornya Semuanya serba hitam ya Masih standar ya Dari Mini GT Seperti itu Dan disini ada detail menarik Dan ada logo kecil disini ya Di bagian kaca belakang Ada defoggernya ya Di detail Tekstur Untuk bagian atasnya Polos Cakep Nice Kemudian untuk bagian depan Seperti ini Lampunya menggunakan plastik Mika Dan detailnya Sangat rapi Tapi Kalau dibandingkan dengan Inno Lebih rapi mana Nah Kita coba bandingkan ya Ini GTR Logonya juga jelas ya Disini ada detail-detail lampu Fognya Dan detail grillnya Sudah detail rapi Frontless-nya Cukup bagus Dan ini Bagian Cup depannya Seperti ini Ada detail seperti ini ya Hitam Untuk wipernya Di detail rapi ya Nah sekarang kita bandingkan Dengan Inno ya Mari kita bandingkan Kira-kira Lebih bagus mana Detailnya Kita zoom Zzz Nah Untuk Inno Detail depannya Bagus banget Sayangnya logo GTR Ini miring ya Dan bisa goyang-goyang, bisa lepas ini Sementara untuk Mini GT Lampu detailnya depan ini masih kurang begitu rapi ya Sekilas ya Nah, masih kayak gini Dan detailnya ya seperti ini ya Kalau tingkat kerapian, lebih rapi mana? Inno ataukah Mini GT? Inno ataukah Mini GT? Tim Mini GT mana suaranya? Tim Inno mana suaranya? Oke, lalu bagaimana dengan Tomica Premium? Nah, Tomica Premium apakah juga lebih bagus? Kita sandingin juga Kalau Tomica Premium, dia kelihatan disini kayak ini ya Kayak ada lubang buat nyolokin lampu plastiknya ke bodi ya Ya, sekilas kayak mata orang gitu ya Melotot gitu ya Halo Nah, lebih bagus mana? Lebih bagus Inno ya Tapi kalau bilang rolling Tomica bisa rolling Inno rolling sebagian Mini GT Wow, rolling juga ya Nice ya So Kalau menurut gue Ini agak berat ya cari juaranya ya Saran gue sih Kalian koleksi dua-duanya Wah Maruk dong Gak lah Kenapa kita koleksi merk-merk berbeda kayak gini? Ya, alasannya sederhana Biar kita tidak terlalu fanatik dengan satu merk ya Apalagi merk itu-itu aja Kemudian jadi fanatik gitu ya Jadi teman-teman ya Kita ini harus dewasa ya Jadi Jadilah orang yang dewasa Perpikirannya dewasa Bukan ke kanak-kanakan ya Jadi kadang-kadang ada yang fanatik merk ini aja Begitu teman-teman ada yang share merk ini Kayak dimusuhin ya Gak boleh kayak gitu ya Itu namanya ke kanak-kanakan Meskipun kalian udah tua Jangan sampai ke kanak-kanakan ya Nah, ini adalah rekomendasi gue Ya Untuk Dikex R34 Kalian bisa milih Tomica Premium Kalau budget kalian Gak terlalu gede ya Tapi kalau kalian punya duit banyak ya Bisa boleh beli ini ya Inno Atau kalian budget tengah-tengah Silahkan beli merk Mini GT ya Nah, bagus ya Kalau kita lihat disini Detil depannya Sayangnya kalau Tomica Dia gak ada spionnya ya Seperti biasa Kalau Inno Dia kelebihan lainnya ya adalah Spionnya menggunakan Plastik Dan juga ada detail reflektor disini ya Detilnya sangat rapi Ya, ya, ya Ya, ya lah Ada harga Ada rupa ya Ada harga Ada kualitas Detil Sementara untuk bagian Mini GT Dia gak ada reflektornya ya Dan terbuat dari karet Dan gampang sekali Untuk putus cuy Ya Nah Itulah perbedaannya Mini GT dengan Inno Dan juga dari Tomica ya Perbedaan-perbedaannya seperti itu Nah Lalu apa Perbedaan lain dari Dikex Dikex ini ya Bagaimana dengan Sayap belakangnya Sayap belakangnya standar seperti ini ya Untuk merek Tomica Premium Sementara untuk merek Inno 64 Ada detail Karbonnya di bagian sayapnya Ini memberikan kesan yang sangat estetik Dan benar-benar Mirip dengan aslinya coy Nah Sementara untuk merek Dikex dari Mini GT standar ya Gak ada detail karbonnya Sayapnya kayak gini Mirip seperti Tomica Premium ya Nah Seperti itu bagian belakangnya Sementara untuk bagian lampu belakang ya Detail belakang Dia sudah pakai plastik Mika Untuk Mini GT Sementara untuk merek Inno Juga sama ya Sudah pakai plastik Mika Dan detailnya cukup rapi Dan disini ada detail karbonnya Ada detail karbon Disini gak ada Ya memang gak tau ya Apakah memang mobil aslinya Ada karbon atau enggak Tapi kalau gak salah Ini memang beda ya Kalau ini yang satunya Ini yang ini adalah Airtune Ya Nismo Airtune Sementara ini adalah V-Spec 2 ya Untuk bagian Tomica Premium Tidak ada detail Lampu plastik ya Cuman cecetan doang Dari bodinya yang dicetak gitu ya Nah Itulah perbedaannya Bagian belakang Dari 2-3 Dikex ini ya Nah Kira-kira bagus yang mana Untuk kenal portnya sendiri Disini masih kayak gini ya Detailnya Kalau disini kenal portnya Cuman 1 Disini kenal portnya 2 Ya Tapi overall Dikexnya bagus banget ya Detailnya rapi Sangat oke teman-teman Nice banget ya Oke Untuk nilai Gimana nilai Nilai Nanti kalian mau nilai ya Kalau gue sih Cuman ngasih OP ini ya Nah Sementara untuk bagian belakang sini Untuk detail defogger nya Untuk Mini GT ini Detailnya jelas ya Rapi banget Kita zoom dikit Nah Untuk merek Mini GT Defogger nya Di bagian belakang Dan detail Untuk Wiper belakangnya Terli detail dengan rapi Detail wiper belakang Untuk Merk Ino 64 Kurang begitu jelas Sementara untuk Merk Tomica Premium Gak ada Detail Wiper belakang ya Oke teman-teman Juaranya adalah Mini GT Oke Nice ya Oke teman-teman Ya Kalau dari Detail-detail Seperti itu Kira-kira Bagus yang mana Oh iya Gue sampe lupa ya Untuk bagian Base nya Seperti ini teman-teman ya Base untuk Merk Mini GT ya Ini detailnya Sangat rapi Mini GT Made in China Dan disini Sudah di Print 1999 Nissan Skyline GTR RT34 Use under license Dan ada Skrub nya Dan detail bawah-bawahnya Seperti ini Sangat rapi sekali ya Ada detail-detail Rangka-rangka mesin Di bawah Dan ada Garden disini Keren banget Sementara Untuk case Dari merek Ino Detailnya Lebih rapi juga ya Lebih rapi ya Sama rapinya ya Nah Seperti ini Ini Mini GT Ini Ino Yang atas ya Nah Bagaimana menurut kalian Bagus yang mana Wah Susah ya milihnya ya Sama-sama bagus Nanti untuk Tomica Tomica juga sama ya Detail juga ya Cuman kurang ya Ya Untuk base nya Tomica Premium Ini pakai plastik Ini pakai besi ya Jadi yang pakai besi Adalah Ino 64 Dan merek Mini GT Oke Nah Itu ya Perbandingan singkat Dari gue ya Jadi menurut gue Yang bagus yang mana Tiga-tiganya bagus ya Dan kalau gue Sebagai penikmat toys Yang duitnya Gak banyak Gue pasti milih Tomica Premium Tapi kalau Gue punya Duit lumayan banyak Pakai Mini GT Tapi kalau Duit gue lebih banyak Maka pakai Ino 64 Nah Itu ya Teman-teman Jadi ada perbedaan Perbedaannya ya Jadi teman-teman Mana yang paling bagus Mana yang paling keren Itu pilihan kalian ya Gue sih kasih Nilai atau rating ya Untuk back case dari Mini GT ini Dengan nilai 98 Dari 100 ya Karena first casting Dari Mini GT ini Juga gak mengecewakan Dan bagus ya Wow Yang menurut gue ini Keren banget ya Oke guys Itu aja review singkat dari gue Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Comment dan share Thanks for watching Until Next time Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya